Jadi kami menyatukan gerakan untuk memperluas pemahaman melalui sosialisasi bisindo dan memberikan pemahaman tentang dunia tuli guna untuk mendukung tersediaan layanan accessibility yang efektif, akurat, dan bisa diterima oleh teman tuli Kenapa sih kita disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus? Karena emang kebutuhan kita tuh nggak sama sama kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kece people Selamat datang di Break The Rules Break The Rules merupakan podcast yang mengenalkan narasumber yang kece dan juga inspiratif yang akan membuat kalian semakin bersyukur dan semakin semangat menjalani hari-hari Ketemu lagi seperti biasanya dengan aku Zelda Maharani yang sekarang lagi sama teman-teman dari KOTUNESA atau komunitas tuli UNESA Mereka tuh keren banget loh karena di bulan Ramadan kemarin mereka itu sempat membuat program ngaji bareng Dengan menggunakan bahasa isyarat Unik kan teman-teman Nah langsung aja yuk kita kenalan sama mereka Halo 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 Kak Jada Akbar kita ketemu lagi ya Tapi kayaknya kamu nggak sendirian nih kali ini Boleh dong kenalan satu-satu Silahkan Oke saya Perkenalkan Perkenalkan Nama saya AKBAR Panggilan bahasa syaratnya Pak Akbar Saya dari jurusan PLB angkatan 22 Saya ketua komunitas tuli UNESA Wah keren kita langsung ngobrol sama Pak Ketu Silahkan satu lagi Boleh Terima kasih Wah keren banget nih ya Kita ketemu sama teman-teman tuli yang luar biasa Dari jurusan yang berbeda tapi punya satu visi-misi yang sama Untuk apa? Untuk membudayakan dan menggabungkan semangat inklusivitas dalam perkuliahan Penasaran nggak sih gimana sama perjalanannya Ketu Nesa sendiri Bagaimana mulainya dan apa saja yang mereka lakukan? Yuk langsung kita tanyain Jadi setau aku ya dan yang aku denger juga Ketu Nesa ini baru dibentuk dari tahun 2023 kemarin Boleh tahu nggak sih kira-kira apa alasannya Atau apa alasan yang membuat akhirnya kalian memutuskan untuk membentuk Ketu Nesa ini? Nah oke saya izin jawab pakai oral ya Jadi Ketu Nesa atau komunitas tuli UNESA dibentuk dari hasil musyawarah dari teman tuli dibawah naungan direktora disabilitas UNESA untuk memperjuangkan hak aksesibilitasnya Jadi kami menyatukan gerakan untuk memperluas pemahaman melalui sosialisasi bisindo dan memberikan pemahaman tentang dunia tuli Guna untuk mendukung tersediaan layanan aksesibilitas yang efektif, akurat dan bisa diterima oleh teman tuli Sehingga dapat menciptakan lingkungan universitas yang sangat ramah disabilitas Wah keren nih ya, karena begini guys Aksesibilitas itu diperlukan tidak hanya untuk satu jenis disabilitas aja nih Tapi ada banyak sekali teman-teman disabilitas dengan berbagai kebutuhannya mereka Kenapa kita disebut sih, kenapa sih kita disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus? Karena emang kebutuhan kita tuh nggak sama sama kalian Kebutuhan kita lebih banyak, lebih kompleks ya Oke kita langsung lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya Sampai saat ini sudah ada berapa anggota dari kota UNESA ini? Dan apa saja kegiatan yang ada di sana? Anggota anggota komunitas tuli UNESA itu mahasiswa disabilitas tuli UNESA Ada pengurus untuk merencanakan kegiatan sosialisasi disindu acara bahasa isyarat sama kopi Barang teman-teman tuli UNESA dan dengar Oke jadi memang ini dikhususkan untuk kebutuhannya teman-teman tuli Yang memang aku juga baru tahu nih guys Fun fact-nya bahwa setiap daerah ternyata bahasa isyaratnya itu beda-beda Ini kan unik, ini kan sesuatu yang harus diedukasikan Karena kita nggak bisa pakai sign language atau bahasa isyarat yang sama Kalau kita udah pindah region, udah pindah daerah Ini menarik banget nih terus terang menarik banget Karena aku sendiri juga baru tahu kece people Kemudian aku mau tanya lagi Salah satu tujuan dari kota UNESA ini kan adalah mengenalkan inklusivitas kepada sivitas selingkung UNESA Itu kira-kira contohnya seperti apa dan dimulai dari mana? Nah oke, dengan cara menyosialisasikan disindu Dan kami juga terbuka bagi siapapun yang mau belajar tentang dunia tuli Seperti belajar isyarat dan cara menyikapi teman tuli dan lain-lain Jadi kami terbuka bagi siapapun yang mau belajar Nah saya berharap dari pergerakan ini dapat di membuatkan dengan baik Oleh mahasiswa UNESA dan juga badan organisasi Seperti HMC, BEM, Duta, dan lain-lain Untuk bekerja sama dalam menyiarkan atau menyebaruakan budaya tuli Di UNESA, di lingkungan UNESA Begitu Berarti yang bisa ikut tidak hanya terbatas pada teman-teman tuli Tapi teman dengar juga boleh ya? Ya, jadi kita Jadi kita mau Mau melakukan pendekatan yang spesial Karena untuk belajar bahasa isyarat Itu harus bertemu langsung dengan teman tuli Jadi kami menggunakan acara yang non formal Seperti ngubi dan ngobrol-ngobrol santai Agar mereka bisa memahami bahasa syarat data Ya, gitu Tuh kece people Buat kalian yang tertarik pengen belajar bahasa isyarat Bisa banget nih gabung sama Kutunesa Ketuanya baik, ramah, dan ganteng ya Jadi kalian pasti akan mendapatkan banyak experience baru disini Oke aku punya pertanyaan terakhir Ini pertanyaan yang paling mendasar Artinya Kenapa aku bilang ini mendasar Karena setiap teman-teman disabilitas Apapun jenisnya Ketika mereka memulai sesuatu Pasti ada tujuan yang dicapai Jadi menurut teman-teman Dan Kutunesa ya Langkah awal apa sih Yang harus dilakukan UNESA Untuk menggauhkan Atau menyeberluaskan Budaya kehidupan perkuliahan yang inklusif Akses bilitas Disabilitas yang dibutuhkan oleh teman tulis Yang pertama adalah Penampingan oleh voluntar di setiap kelas DBI Juru bahasa isyarat Lalu yang ketiga Juru ketik atau tulis Itu Bisa pakai HP bisa Kalau tulis-tulis juga bisa Lalu yang ketiga Pemateri mata kuliah Yang berputus visual Ada tulis yang bisa dihasil Seolah teman tulis Asis bilitas mahasiswa tulis Lalu yang kelima adalah Membantu layanan Untuk memberikan solusi Dari setiap Kendala Setiap kendala Yang ada Selama perkuliahan Gitu Oke ini benar-benar menarik ya teman-teman Gini Karena jarang sekali Ada teman-teman disabilitas Yang berani speak up Atau berani menyuarakan kebutuhan mereka Atau kebutuhan kita lah ya Karena Aku sendiri adalah merupakan seorang penyandang disabilitas Ini benar-benar Interview yang sangat menarik Buat aku Pengalaman pertama juga langsung Apa namanya Interview dengan dua teman tulis sekaligus Dan salah satunya Itu benar-benar tidak bisa oral Dan harus menggunakan bahasa isyarat ini Benar-benar pengalaman yang berharga Dan luar biasa banget Akbar Amel Terima kasih Sudah mau dilawancara Sudah mau ditanyain Dan sebagai info tambahan ya Kece People bahwa seluruh proses Produksi ini Juga dibantu oleh JBI Atau juru bahasa isyarat Sebagai Pembantu Pendampingan Aksesibilitas Bagi teman-teman tulis Aku juga gak bosen-bosennya nih Ngingetin kalian buat Jangan lupa saksikan terus Break the rules Di YouTube-nya Kece Media by UNESA Dan satu kalimat penutup dari aku hari ini Adalah Kesempatan Untuk mendapatkan Perhatian dan fasilitas yang layak Adalah Milik semua orang Tidak terkecuali Terbatas pada kondisi Bagaimanapun dia Siapapun dia Dia tetap mendapatkan Privilege dan hak yang sama Untuk diperhatikan Setiap kebutuhannya Oke aku Zelda Marani Pamit Jangan lupa bahagia Dan jangan lupa mencintai diri sendiri Dadah Halo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax